Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruzalina Nurul Aisyah dari kelas 5 TBIB, NIM 191740455. Di sini saya akan mempresentasikan dari jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja pertanyaan yang pertama itu mengenai apa perbedaan dari peran guru dalam pengembangan kurikulum model administratif, the grassroots, dan juga campuran atau elektrik. Yang pertama, mengenai the grassroots model. Jadi pengembangan kurikulum ini adalah pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah, berasal dari kata road. Nah, di situ artinya akar, jadi cara kerjanya itu dari bawah atau proses desentralisasi. Jadi peran guru di sini itu sangat-sangat dipentingkan. Dan kompetensi profesionalisme guru itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, guru itu sebagai kunci keberhasilan dari pengembangan kurikulum ini. Dan guru juga harus terlibat langsung dalam penyusunan maupun perbaikan dari kurikulum yang ada. Kemudian yang kedua adalah the administrative model. Ini adalah kebalikan dari the grassroots model. Jadi kalau the administrative model itu adalah kurikulum yang berasal dari pusat atau dari pejabat administrator yang ada di dalam pemerintahan. Nah, tugas guru, peran guru di sini adalah sebagai pelaksana dari kurikulum. Sehingga guru itu harus membentuk sebuah tim yang isinya itu adalah pengarah penyusunan kurikulum, kemudian ada pengawas pendidikan, dan juga staff inti. Selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum campuran atau elektrik. Model pengembangan kurikulum campuran ini adalah pengembangan kurikulum yang memuat di dalamnya itu adalah beberapa teori, berbagai macam teori, dan juga metode. Ya, masing-masing itu memiliki idealisme tersendiri. Nah, kunci keberhasilan dari model pengembangan kurikulum ini atau peran guru di sini adalah dituntut untuk bisa memilih metode dan juga teori yang sesuai dengan kondisi siswa yang ada di dalam kelas. Sesuai dengan bagaimana respon siswa yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, pertanyaan nomor dua, yaitu mengenai kurikulum merdeka belajar, apa sih itu kurikulum merdeka belajar, apa urgensinya bagi mahasiswa, dan juga mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kurikulum merdeka belajar. Yang pertama, kurikulum merdeka belajar adalah sebuah program yang memfasilitasi mahasiswa itu untuk meningkatkan kompetensi yang ada di dalam dirinya dengan cara mengikuti sebuah program pembelajaran di luar program studi yang sedang ditemuhnya di dalam kampus yang berbeda, maupun kampus yang sama, maupun juga program studi di dalam lingkup program studi yang sama, namun di kampus yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, program merdeka belajar ini sudah dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk membentuk lulusan ataupun sarjana yang relevan dengan pekerja perkembangan zaman sehingga nantinya itu mahasiswa itu dapat memiliki kompetensi yang ahli. Mengapa kurikulum merdeka belajar ini sangat penting bagi mahasiswa? Karena nantinya di dalam dunia kerja maupun di dalam masyarakat sangat-sangat dibutuhkan hard skill dan soft skill yang relevan dengan perkembangan zaman kemudian sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang berkepribadian baik maupun seorang mahasiswa ataupun lulusan yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Itu semua demi membentuk mahasiswa ataupun lulusan yang baik. Sehingga diharapkan program-program yang ada di dalam kurikulum merdeka belajar ini dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mahasiswa. Seperti itu. Kemudian mengenai persyaratan untuk mengikuti program merdeka belajar ini adalah mahasiswa itu harus berasal dari program studi yang terakreditasi dan juga mahasiswa itu harus terdaftar di peredekti dan juga untuk persyaratan khusus itu adalah sudah diatur oleh kerjasama antara kampus dan juga meter. disebutkan bahwa kurikulum merdeka belajar ini di dalamnya itu kampus itu bekerjasama dengan pihak eksternal di mana nantinya itu agar mahasiswa itu dapat diterima di dunia kerja. Kemudian program-program yang setelah disepakati di dalam kurikulum merdeka belajar ini ada juga praktik kerja lapangan, kemudian ada juga asistensi mengajar di sekolah dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di dalam pengembangan pengembangan, mohon maaf, di dalam kurikulum merdeka belajar ini diantaranya yaitu menjadikan USBN itu sebagai penentu kelulusan siswa kemudian juga menghapus ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen penilaian kemudian juga memperluas zonasi sekolah dan juga menyederhanakan RPP itu menjadi satu halaman. Kemudian mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka belajar Yang pertama mengenai kelebihan Kelebihan kurikulum merdeka belajar ini adalah sangat bersifat fleksibel dan juga jadi mahasiswa itu dibebaskan untuk memilih apa yang menjadi kompetensi yang ingin dikembangkan di dalam dirinya apa bidang yang sedang diminatinya ataupun yang ingin ditingkatkan keahliannya Kemudian disini juga mahasiswa itu dituntut untuk bisa menjawab segala tantangan itu sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak ada rasa tekanan di dalam diri Kemudian juga program ini itu langsung terjun di dalam lapangan atau di dalam masyarakat maupun di dalam dunia kerja Sehingga nantinya itu mahasiswa itu sudah terlatih dan juga sudah bisa beradaptasi ketika nanti sudah lulus Kemudian mengenai kelemahan dari kurikulum merdeka belajar Sejauh ini kurikulum merdeka belajar itu masih dinilai kurang persiapan Dan juga masih kurang terencana program-programnya ataupun pelaksanaannya Karena program baru itu pastinya butuh revisi dan juga terus ada pembaruan-pembaruan maupun peningkatan kualitas Yang disini pastinya sangat problematik Selanjutnya yang terakhir pertanyaan nomor tiga yaitu mengenai RPP Apa sih pentingnya RPP? Mengapa RPP itu sangat penting bagi seorang guru? Dan juga apa saja komponen-komponen RPP yang tercantum dalam undang-undang? Yang pertama mengenai apa itu, apa pentingnya RPP bagi guru? Mengapa RPP itu sangat penting bagi seorang guru? Karena RPP itu dapat meningkatkan hasil proses pembelajaran Sehingga dengan menggunakan RPP, guru itu mampu melihat, menganalisis, dan juga memprediksi bagaimana nantinya proses pembelajaran Dan RPP ini juga digunakan sebagai acuan bagi seorang guru itu untuk mengajar Sehingga nantinya di dalam proses pembelajaran lebih terarah, teratur, dan juga terstruktur Selanjutnya dapat juga dikatakan bahwa RPP ini adalah sebagai skenario dari proses pembelajaran Walaupun RPP ini bersifat terstruktur, teratur, terencana Namun RPP juga harus bersifat fleksibel Karena agar nantinya guru itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa Dan juga respon siswa yang ada di dalam kelas Ada pun beberapa komponen dari RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 Beberapa komponen RPP yang pertama yaitu identitas mata pelajaran Jadi di dalam identitas mata pelajaran itu memuat nama satuan pendidikan atau nama sekolah Kemudian ada juga kelas yang diajarkan Kemudian ada semester, kemudian nama mata pelajaran Kemudian nama tema yang akan dipelajari, dan juga jumlah pertemuan Yang kedua ada standar kompetensi Jadi standar kompetensi itu adalah kualifikasi minimum Yang harus dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran Kemudian ada juga kompetensi dasar Kompetensi dasar itu adalah segala kemampuan-kemampuan yang harus dicapai oleh siswa Yang nantinya itu untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi Kemudian ada juga indikator pencapaian kompetensi itu sendiri Jadi indikator kompetensi ini adalah Segala perilaku siswa yang dapat diukur maupun diobservasi oleh guru Untuk nantinya itu sebagai acuan penilaian hasil proses pembelajaran Di mana indikator pencapaian kompetensi ini digunakan untuk evaluasi Dan juga harus menggunakan kata kerja operasional Agar dapat diukur hasil dari pembelajaran Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran Nah tujuan pembelajaran ini memuat segala proses pembelajaran Memuat hasil dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan Kemudian ada materi ajar Materi ajar itu adalah memuat segala konsep-konsep maupun prinsip-prinsip Segala materi yang akan diajarkan di dalam pembelajaran Kemudian ada alokasi waktu Alokasi waktu itu adalah pengaturan waktu atau setting waktu Yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kompetensi dasar yang ada di dalam sebuah pembelajaran Selanjutnya ada metode pembelajaran Metode pembelajaran itu adalah mengenai cara Cara atau metode itu yang digunakan untuk dalam pembelajaran Dan juga nanti guru itu akan menggunakan pendekatan apa Agar dapat sesuai dengan kondisi siswa Kemudian ada kegiatan pembelajaran itu sendiri Kegiatan pembelajaran itu terdiri dari tiga komponen Yang pertama ada pendahuluan Pendahuluan itu adalah sebuah kegiatan untuk membuka sebuah pertemuan Nah disitu fungsinya itu untuk memfokuskan siswa Agar nantinya itu bisa terus bertahan untuk memperhatikan pelajaran Kemudian yang kedua ada juga inti Kegiatan inti Kegiatan inti adalah apa saja yang akan dilakukan untuk menyajikan materi ajar Apa saja agar siswa itu bisa terus aktif dan juga terus berpartisipasi di dalam sebuah pembelajaran Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup Kegiatan penutup ini untuk mengakhiri pertemuan Bisa dengan cara meringkas ataupun membuat kesimpulan dari materi ajar Maupun juga bisa menggunakan refleksi ataupun penilaian Penilaian ini didasarkan oleh standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang ada Nah itu adalah beberapa komponen dari RPP Namun untuk sekarang juga sudah ada beberapa pembaruan yang lebih sederhana Itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekeliruan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih